Dan jangan berlebihan. Kita akan buka pertama hari ini. Jangan berlebihan. Jangan sibuk memikirkan menu apa yang kau akan makan. Kurma. Minum air. Sholat. Kata Rasulullah SAW. Dalam hadith niwati. Maman tirmidhi. Ma ma la a adamiyun. Au ma ma la abnu adam. Wi'aan syarran min bapnihi. Gak ada wadah yang dipenuhi sama manusia. Yang lebih buruk dari perut. Gak ada. Kalau kalau mungkin naruh ilmu. Masya Allah. Tapi kalau bicara tempat yang paling buruk dipenuhi. Itu perut. Bihasa bimni adam. Cukup manusia itu makan beberapa suap. Yukimna sulbah. Yang punggungnya ditegak. Jadi dia bisa duduk tanpa sandaran. Makanya orang sakit kan bersandar. Enggak sudah. Dia bisa duduk tanpa sandaran. Fa in kana labud dafa'ilan. Kalau dia harus makan. Karena enak. Yaudah. Sepertiga makanan. Sepertiga minuman. Sepertiga buat nafas. Imam Ibnul Qaim rahimahullahu ta'ala. Tadkala menjelaskan hadith tadi. Beliau menyebutkan ada tiga tingkatan dalam makan. Yang pertama orang makan karena kebutuhan. Butuh makan sudah. Cukup. Dia butuh. Namanya lapar. Masuk sesuatu. Itu cukup. Tadi. Yukimna sulbah. Derajat yang kedua. Tingkatan kedua. Tadi kebutuhannya. Makan karena kebutuhan. Yang kedua makan untuk kecukupan. Nabi sudah kasih arahan. Kalau mau cukup. Sepertiga makanan. Sepertiga minuman. Sepertiga nafas. Seperti itu. Yang ketiga. Ada kelebihan. Orang makan sudah bukan. Dia sudah. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Sudah cukup lagi. Tapi dia mau nambah. Ini yang sebenarnya tercelah. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan. Kalian makan. Kalian minum. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Makan Nabi SAW. Makannya. Secukup. Jangan sampai. Engkau di pagi harinya. Dua. Siang. Pertanggahan. Ketika berbuka. Masuk dalam kategori. Kategori. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebih. Bagaimana? Engkau mencari riluah Allah dengan puasa. Allah suka dengan orang yang berpuasa. Tapi ternyata engkau berbuka. Menjadi orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jal. Terima kasih telah menonton.